Masuk di kawasan lokalisasi bagi sebagian orang mungkin akan merasa risih Namun ada pemandangan berbeda di lokalisasi lorong indah LI di desa Margorejo Bertempat di ruangan kecil di dekat area parkir lokalisasi Sekitar 20 dari total 300 warga penghuni lokalisasi terbesar di pati tersebut Sedang mengikuti pengajian rutin yang digelar setiap 2 minggu sekali Kegiatan pengajian tak lepas dari prakarsa ketua Gus Durian Pati Mereka rela terjun langsung mengajak para perempuan penghuni kompleks lokalisasi untuk mengaji bersama Meski sempat menuai kontroversi namun setelah hal itu dilakukan dengan pendekatan Ternyata pandangan pihak lain yang semula pesimistis akhirnya tertepis dengan sendirinya Selain mengadakan kegiatan pengajian, kelompok Gus Durian Pati juga memberikan pelatihan gratis menjahit bagi warga lorong indah Setelah melihat tanah bangsa yang sekiranya belum beruntung di lokalisasi ini Maka kita adakan pengajian Kita mempunyai kawan dari GI, saya ajak untuk berbarengannya Bagaimana untuk mengangkat tanah bangsa ini biar kembali jalan yang betul Saya mengadakan kegiatan di lokalisasi, baik itu untuk menjahit, kita belikan Ini untuk pekal dia keluar dari tempat lokalisasi ini Bisa bekerja tanpa dia, karena bekerja di sini ini tentunya saya kira bermasalah sosial Merangkul kaum marginal dan kegiatan bidang sosial memang menjadi konsentrasi kelompok Gus Durian Pati Kepedulian dengan memberikan pencerahan rohani dengan pengajian bagi pekerja di lokalisasi Merupakan pencapaian dan prestasi tersendiri Hari Cahaya TV